Bayangkan, ini adalah musim pertamamu di NBA. Lalu kemudian, kamu masuk ke NBA Finals dan menang di Final tersebut. Saat sedang-sedang-sedangnya, di saat di jalan, kamu terkena kecelakaan yang mengakibatkan kakimu diamputasi. Cerita ini terdengar sangat sedih dan miris, tapi rupanya cerita ini merupakan cerita nyata dan pada hari ini, Ina Basketball akan membahas kisah dari pemain yang memiliki kisah menyedihkan tersebut. By the way guys, buat kalian yang lagi cari jersi NBA, kalian boleh banget nih cek AZ Sportswear. Di sana, kalian bisa beli berbagai jersi NBA keren, seperti misalnya jersi Golden State Warriors, Chicago Bulls, LA Lakers, dan masih banyak lagi. Kalian juga bisa custom nama dan nomor jersi sesuka kalian, jadi fleksibel banget deh pokoknya di sini. Yuk segera cek AZ Sportswear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Dahulu, NBA belumlah memiliki nama NBA. Pada era 40-an, ligu yang saat ini kita kenal dengan nama NBA ini masih bernama BAA. BAA, atau yang memiliki kepanjangan dari Basketball Association of America, merupakan nama pertama dan nama asli dari NBA. Pada tahun 1948, BAA dan NBL melakukan merger, dan semenjak itu, Liga Basket ini pun dikenal dengan nama NBA. Bagaimanapun, NBA mencatat sejarah mereka semenjak kemunculan BAA, bukan saat mereka merger. Jadi, bisa dibilang, BAA ini merupakan awal mula dari NBA. Musim 1946-1947 menjadi musim pertama BAA di Amerika Serikat. Tidak banyak tim yang berkompetisi di musim tersebut. Saat itu, tercatat, hanya ada 11 tim yang berkompetisi di BAA. Washington Capitals merupakan tim basket terkuat di musim tersebut. Saat itu, tim yang bermarkas di Washington tersebut berhasil meraih 49 kemenangan dan 11 kekalahan. Meski merupakan yang terkuat di musim reguler, tapi Washington Capitals tidak mampu berbuat banyak di playoff. Mereka bahkan tidak berhasil menembus babak final. Membuat segala pencapaian mereka di musim reguler jadi terlihat sia-sia. Sebaliknya, tim yang berada di posisi keempatlah yang akhirnya malah meraih juara. Philadelphia Warriors, atau yang saat ini dikenal dengan nama Golden State Warriors, saat itu berhasil menjuari musim pertama dari BAA. Dipimpin oleh Joe Fulks, tim kebanggaan kota Philadelphia ini saat itu berhasil memenangkan BAA Finals, usai menundukkan Chicago Stacks dengan skor meyakinkan 4-1. Matt Guokas Senior merupakan salah satu pemain Warriors yang berada di squad juara tersebut. Guokas Senior memang tidak tampil terlalu baik di musim BAA pertamanya tersebut. Ia kala itu hanya mampu mencetakkan rataan 1,7 poin dengan persentase fit goal yang hanya sebesar 27%. Meski begitu, tetap saja senang rasanya bisa menjadi juara pertama dari liga basket terbesar di Amerika Serikat. Guokas sendiri sudah berusia cukup matang saat dia berhasil meraih juara bersama Philadelphia Warriors. Saat itu, Guokas sudah berusia 31 tahun, dan musim 46-47 bersama Warriors tersebut juga sebenarnya bukanlah musim basket profesionalnya pertamanya. Sebelumnya, Guokas juga pernah bermain di liga basket lain. Sebelum di Philadelphia Warriors, Guokas pernah bermain untuk dua klub yang berbeda, yaitu Wills Bear Barons dan Trenton Tigers. Meski begitu, Guokas Senior belum pernah menang bersama dua tim tersebut, dan gelar juara bersama Philadelphia Warriors ini merupakan yang pertama kalinya selama ia bermain di level profesional. Usai juara, sama seperti layaknya seorang juara, Guokas Senior pun meraihkan momen bahagia ini bersama rekan setim dan keluarganya. Untuk pertama kalinya, Guokas akhirnya bisa merasakan gelar juara. Rupanya, gelar juara tahun 1947 bersama Warriors tersebut merupakan gelar juara terakhir Guokas. Suatu hari, saat sedang mengendarai mobil, Guokas mengalami kecelakaan mobil parah yang mengakibatkan salah satu kakinya sampai harus diamputasi. Guokas benar-benar frustasi saat itu. Ia tidak menyangka kehidupan dan karir basketnya akan hancur secepat itu. Tak ingin bersedih lama-lama, Guokas pun kemudian langsung banting setir menjadi broadcaster. Guokas mengawali karirnya menjadi broadcaster di tim-tim kecil. Seiring berjalannya waktu, Guokas pun menemukan jalan dan mulai berhasil menjadi broadcaster di tim-tim besar. Selama menjadi broadcaster, Matt Guokas Senior paling dikenal karena kepiawayannya menjadi broadcaster untuk tim Philadelphia Eagles. Ia lama menjadi broadcaster di sana. Ia mengawali karirnya menjadi broadcaster di Eagles dari tahun 1953 sampai ia pensiun di tahun 1985. Oh iya, ngomong-ngomong, legacy dari Matt Guokas Senior ini dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Matt Guokas Junior. Yang menariknya, Matt Guokas Junior ini memiliki nasib dan jalan hidup yang sama seperti ayahnya. Pada musim 1966-1967, Guokas Junior masuk ke NBA dan kebetulan, ia bermain di tim yang bermarkas di kota yang sama seperti ayahnya dulu, yaitu Philadelphia 76ers. Guokas Junior juga berhasil meraih juara di musim rookie-nya ini. Saat itu, Guokas yang juga satu tim dengan Will Chamberlain berhasil membawa Sixers meraih gelar juara kedua mereka. Dengan berhasilnya Matt Guokas Junior meraih juara NBA ini, maka Matt Guokas Senior dan Matt Guokas Junior pun menjadi pasangan ayah anak pertama yang berhasil meraih gelar juara di NBA. Oh iya, BTW, buat kalian yang mau nonton video tentang daftar ayah anak yang pernah meraih gelar juara di NBA, kalian bisa nonton videonya di Ina Basketball. Saya menaruh link-nya di kolom deskripsi ya. Di sana ada beberapa pemain hebat seperti Clay Thompson dan ayahnya Michael Thompson, Bill Walton dan anaknya Locke Walton dan masih banyak lagi. Oke, kembali lagi ke Matt Guokas. Ya, jadi, Matt Guokas Senior dan Matt Guokas Junior menjadi pasangan ayah anak pertama yang memenangkan juara NBA. Mereka berdua juga sama-sama memenangkan juara ini di musim rookie NBA mereka. Sama-sama membela kota Philadelphia, sama-sama menggunakan nomor 14, dan sama-sama menjuarainya di tahun ke-7 di dekade mereka masing-masing. Sungguh kebetulan yang luar biasa. Untungnya, tidak seperti sang ayah, Matt Guokas Junior bernasib lebih baik. Guokas Junior tidak tertimpa kecelakaan mobil, dan bisa terus bermain di NBA. Guokas Junior sendiri akhirnya bermain selama 11 tahun di NBA. Usai 11 tahun bermain, Guokas pun kemudian pensiun, dan juga menjadi broadcaster sama seperti sang ayah. Saat ini, Matt Guokas Senior sudah meninggal dunia. Pada 1993, Guokas mengalami kecelakaan di rumahnya, yang membuatnya mengalami cedera pinggul. Semenjak itu, Guokas yang sudah berusia 78 tahun pun mengalami sakit yang parah. Ujungnya, di bulan Desember 1993, Guokas Senior pun akhirnya dipanggil oleh Tuhan di kota kampung halamannya, Philadelphia. Berbagai fans basket maupun futbol, berduka atas kepergian dari Matt Guokas ini. Matt Guokas Senior memang bukanlah pemain basket yang hebat, tapi, ia merupakan seorang tokoh olahraga yang rajin, dan punya kisah yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!